Intro Presiden Jokowi Dodo menyampaikan pencapaian target nilai investasi tahun depan tidak akan mudah karena semua negara sama-sama bersaing untuk menarik para investor Untuk itu, Jokowi berpesan kepada seluruh jajarannya untuk bersama-sama menjaga arus modal masuk dalam rangka investasi di tanah air Kepala Negara menambahkan saat ini nilai investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar dari Pulau Jawa dengan presentase mencapai 53% Menurut Presiden, hal tersebut merupakan keberhasilan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang diikuti dengan pertumbuhan titik ekonomi baru di luar Pulau Jawa Di sisi lain, Jokowi pun mendorong seluruh jajarannya untuk optimistis menghadapi kondisi perekonomian global tahun depan yang masih penuh dengan ketidakpastian Dikutip Tribunews.com, selain itu Presiden mengingatkan agar nilai ekspor Indonesia tahun 2023 dapat tetap terjaga bahkan meningkat Selanjutnya, Kepala Negara menuturkan bahwa saat ini Indonesia mulai mendapatkan kepercayaan dari investor dunia internasional Kepercayaan tersebut, kata Presiden, perlu didukung pembaruan kebijakan yang diikuti dengan implementasi yang baik di lapangan Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos Terima kasih telah menonton!